Intro Selanjutnya pemirsa gelaran MTK Nasional ke-46 tingkat Kepupatan Banjar Lisi Ariel Islam tahun 2023 Secara resmi dibuka Bupati Sayyidi Mansur Di panggung utama lapangan bola basaing kampus Universitas Nahdlatul Ulama Kalsel Jalan Amatiani, kilometer 12 Jumat malam Ditandai pemukulan beduk oleh Bupati Banjar Sayyidi Mansur Didampingi Wabub Habib Idrus Al-Habsi Kepala Kantor Kemenak Nazwan Nur Ketua LPTK Banjar Masruri Dan Camat Gambut Ahmad Fauzan MTK Nasional ke-46 tingkat Kabupaten Banjar Lisi Ariel Islam tahun 2023 Resmi dibuka Suasana khidmat tercipta saat kumandang ayat-ayat suci Al-Quran Oleh Kori Internasional juara pertama Kategori Tilawah Dewasa di Iran tahun 2019 Salman Amrillah Yang khusus dihadirkan bagi masyarakat Banjar Peserta MTK berasal dari 20 kecamatan sekabupaten Banjar Dengan jumlah total 650 peserta Ada pun peserta terbanyak berasal dari tuan rumah gambut Sejumlah 54 orang Dan sambung makmur 52 orang Bupati Sayyidi Mansur berharap Siar Islam di Kabupaten Banjar ini Akan membawa keberkahan Dan dapat berjalan dengan lancar Mudah-mudahan kegiatan ini Berjalan dengan lancar Dan ucapkan terima kasih kepada semua pihak Dan antusiasi sama selalu biasa Mudah-mudahan membawa keberkahan Dan mendapatkan berita dari Allah Kemudian Dalam kesempatan ini pula Dilakukan penyerahan piara bergilir Oleh juara umum MTK tingkat Kabupaten Banjar Tahun 2022 Yang di kecamatan Sungai Tabuk Kepada Bupati Sayyidi Mansur Selanjutnya diserahkan kepada Ketua LPTK Banjar Ahmad Ramadhani Banjar TV